ini dengan jenis mesin 3 silinder ini mau kita lepas dulu pada bagian throttle bodinya untuk kita bersihkan supaya mesinnya itu kondisinya normal kembali dan bertenaga tentunya setelah dilakukan pemeriksaan pada busi yang sudah kita lepas ini hasilnya Hai hasilnya businya sudah perlu diganti ini ini businya udah perlu diganti sudah jelek nah ini juga udah hitam-hitam nih kelihatan ini businya tiga ini seperti ini semua pada filter udaranya juga sudah cukup kotor jadi lebih bagusnya kita ganti juga ini soketnya kita lepas terlebih dahulu kita lepas dulu nih ada bautnya menggunakan 2210 ada tiga titik yang perlu dilepas hai 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 Making selamat menikmati nah ini sudah kelihatan intake manifoldnya nah itu intake manifoldnya terlihat kotor ini perlu dibersihkan kita tutup dulu biar gak masukkan benda-benda asing terus kondisinya ini seperti ini tapi bersih Pak Bayu yang ini kedapatan pojok pada hasilnya lanjut lepas ISC nya makasih Pak Senang begini nanti aleng-aleng kalau nanti masimetris masimetris masang atas kondisinya Pak Bayu yang dibersihkan dimana Pak Bayu buka cukup berarti diinganggok plastik leapin ke plastik gak karasan ya ini sudah Pak trotel bodinya ini bagian ISC nya ini sudah kita lepas ini ISC nya nanti kita akan bersihkan dengan karbo cleaner atau injektor cleaner kita bersihkan lalu kita pasang mobil akan kembali normal kembali normal selamat menikmati 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 selamat menikmati